Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Setan merupakan musuh manusia yang tidak akan pernah lelah menggoda manusia Dalam Al-Quran Surat Al-A'rab ayat 16-17 Disebutkan bahwa mereka akan menggoda dari segala penjuru Yakni dari sisi muka, sisi belakang, sisi kanan dan dari kiri manusia Setan tidak hanya sebatas membujuk dan merayu manusia Agar tidak melakukan amal kebaikan Lebih dari itu mereka melakukan tindakan agar kita menghindari perbuatan-perbuatan baik Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa salah satu tindakan setan yang menyesatkan adalah mengenjingi manusia Sebagian ulama menafsirkan ini sebagai majas perumpamaan atas keberhasilan setan menggoda manusia Namun ulama lainnya memahami hadis ini secara tekstual Bahwa setan benar-benar mengenjingi orang tersebut Lalu siapa saja golongan dari manusia yang dikenjingi setan? Ikuti ulasannya dalam video berikut ini Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian Karena sebagi-bagi kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran Kemudian mengajarkannya kepada orang lain Satu lagi simak video ini sampai selesai biar gak salah paham Ternyata mereka adalah orang-orang yang bangun kesiangan Sehingga lalai mengerjakan sholat subuh Setan dengan sengaja mengenjingi bagian telinga Sehingga manusia tidak mendengar suara adhan panggiran sholat Tidak heran Jika kita melihat masjid sepi Atau orang-orang yang sholat subuhnya paginya ketika matahari sudah meninggi Hadis dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim Ibn Mas'ud R.A. Beliau mengatakan bahwa disebutkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ada seorang laki-laki yang tidur semalaman Hingga waktu pagi kehilangan waktu subuh Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Al-Qadi'ayat memahami hadis tersebut secara tekstual Bahwa makna telinga dikencingi setan adalah benar-benar membuang air seninya di telinga manusia Lantas kenapa tidak berbekas? Jika setan saja tidak bisa diindera Maka kencingnya juga tidak bisa diindera Warnanya tidak tampak Basahnya tidak terasa Baunya tidak dapat diidentifikasi dengan hidung manusia Wallahu Alaihi Wasallam Jika melihat orang kencing sembarangan saja kita marah Apalagi jika mengetahui bahwa sebenarnya tiap hari kita terlambat bangun karena dikencing setan Pasti akan sangat marah Dan tidak merelakan tubuh kita terkena naja setan Namun ini bukan menjadi alasan bahwa anda telat solat subuh karena dikencing setan Ini justru menjadi penghinaan bagi manusia yang dilakukan oleh anak-anak iblis tersebut Bayangkan bagaimana martabatnya seorang jika sengaja dikencingi oleh orang lain Pastinya ia seperti orang yang paling lemah dan seakan-akan tidak memiliki harga diri Demikian juga jika dikencingi oleh setan Martabatnya jatuh, derajatnya rubuh Dan setan akan sangat bahagia jika berhasil melelapkan kita sehingga matahari meninggi Lantas bagaimana caranya agar terhindar dari tindakan setan laknatullah ini Caranya adalah dengan bangun di awal waktu subuh Sehingga setan tidak sempat mendatangi tempat tidur kita Dan membuang air kecil di telinga Sengajalah untuk mengatur jadwal tidur anda ketika malam hari tidak kesiangan pada waktu subuh Tidurlah sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW yang terlelap di awal malam Karena selain bermanfaat kesehatan Tidur lebih cepat juga membantu kita agar lebih dekat dengan Allah Pasalnya kita bisa cepat bangun pagi dan mendirikan sholat subuh Apalagi balasan untuk mereka yang rutin sholat subuh tepat waktu Akan mendapat jaminan perasaan aman dari Allah SWT Jika seseorang meninggalkan sholat subuh dengan sengaja Bahkan dijadikan rutinitas Maka tindakan tersebut adalah dosa besar Semoga bermanfaat Wallahul mu'afiq ilaqlami torik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh